Bagaimana Abu Jada ini menyebarkan video yang tujuannya ingin menyampaikan kepada masyarakat Bahwa ternyata di Palestina ini tidak ada yang namanya penjajahan Tidak ada yang namanya kerusuhan Yang ada adalah kebebasan beragama, kedamaian, dan sebagainya Saya merasa perlu untuk menuruskan Agar tidak ada salah persepsi terhadap isu Palestina yang sedang berlangsung hari ini Hari ini kita ada di Jerusalem Satu, dia bilang hari ini kita sedang berada di Jerusalem Kata-kata ini tidak pantas keluar dari mulut umat Islam Terutama Indonesia Kenapa? Karena itu bukan Jerusalem Kota yang dimaksud oleh permadi area ini adalah Al-Quds Baitul Naqdis Umat Islam tidak mengenal islah Jerusalem Ini adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang Yahudi Para penjajah untuk me-yahudisasi kota-kota di Palestina Mereka mengubah nama-nama dari nama-nama Islami ke nama-nama yang berbau Yahudi Seperti contohnya Kota Al-Khalil Al-Ibrahimi mereka namakan Hebron Kota Ariha mereka menamakan Jericho Dan kota Al-Quds Baitul Naqdis Mereka menamakan Yerusalem Di depan saya inilah Masjidil Aqsa Nah ini yang kedua Dengan bangganya dia mengatakan Inilah Masjidil Aqsa Jadi Masjidil Aqsa itu apa sih Masjidil Aqsa itu nama sebuah komplek Nah ini gambarnya nih Nah itu komplek itu Yang dilingkari warna merah ini adalah komplek Masjidil Aqsa Jadi bukan nama satu bangunan atau dua bangunan tertentu Masjidil Aqsa Ini gak boleh ke Masjidil Aqsa Kecuali yang usianya di atas 50 tahun Ada 2,3 juta warga Gaza Yang tidak diperbolehkan masuk sholat di Masjidil Aqsa Kebebasan beragama seperti apa yang dimaksud oleh Permedi Arya